Impact driver molar 12V menambahkan ring Misalnya kita jatuh gitu ya Jatuh Aman Kita coba ke lantai ya Saya gak khawatir Akan ada perubahan pada kinerjanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini kita akan mereview Sebuah hotless impact driver dari molar Power tool ini di era pertama kalinya launching ya Sebelum membuat video ini Saya sudah sempat cek di marketplace Itu belum ada semuanya Memang ini unit saya baru dikirimi dari molar di Semarang ya Itu tahun kemarin Itu udah pernah saya ulas Dan gaib berkali-kali Kalau gak salah tiga kali ya Tiga kali saya cantumkan link pembelian Untuk toko di Semarang Perkasa PTS ya Perkasa Teknik Semarang Ada TMJ Teknik Murahjaya SMT Saya suka kebalik-balik guys itu toko itu Saya pernah juga kunjungi toko tersebut Waktu saya ke daerah Jawa Setahun yang lalu Dan produk ini Memang untuk yang Awal keluar itu Mantapnya luar biasa Mantap luar biasa Dengan harga unit only Kalau gak salah Dulu di Rp290.000 sampai Rp350.000 Itu enak banget feelnya Dan saya dengar Juga masukan dari Anda Sering WA ke saya Katanya Molar untuk yang Gen 3 Anda menyebutnya banyak bilang Gen 3 atau Gen 2 Itu banyak masalah Dan ini terserang membuat saya Jadi penasaran Sebenarnya masalahnya di mana Saya juga banyak berkomunikasi Dengan pihak molar di Semarang Di pusat Bahwa ini banyak masukan seperti ini Dari subscriber saya Katanya Lebih lemah Untuk torsinya Tenaga yang dihasilkan Dari impact driver 12 volt ini Saya udah sampaikan Itu tadi guys ya Makanya Youtuber itu Ya harus di endorse Saya di endorse guys Sering kadang-kadang Anda suka Menulis ya di komen itu Wah ini mah di endorse Pasti tidak jujur Pasti tidak objektif Objektif atau tidak Jujur atau tidak Yang pertama Anda bisa lihat Di pengujian yang saya lakukan Tidak ada settingan sedikit pun Itu apa adanya Yang kedua Untuk membuktikannya lebih valid lagi Bohong atau tidaknya Saya dalam menguji power tool Anda perlu datang ke workshop saya Karena saya welcome Nomor handphone saya itu Hanya satu-satunya Itu yang saya pakai Untuk Anda semua Saya pakai untuk berkomunikasi Dengan brand-brand yang endorse Kepada abang-abangan channel Dan saya pakai juga nomor itu Untuk ke teman Dan keluarga saya Jadi saya hanya punya satu nomor guys Sungguh saya hanya punya satu nomor Dan itu nomor satu-satunya Kalau dulu Ngaco lagi saya Handphone itu Yang ada nomor Anda itu Saya pakai juga untuk Take gambar Jadi awal-awal itu Saya menggunakan handphone Ya kamera itu kan baru Dua bulan Tiga bulan sekarang ini Sebelumnya saya handphone Jadi Saya take gambar itu Dengan handphone itu Mungkin Sampai dengan lima ratusan video Itu menggunakan handphone Ya mungkin harganya Hanya di dua jutaan Atau empat jutaan Ya tapi itulah perjuangan guys ya Jadi kalau Anda Ini jadi ngelantur kemana-mana Tapi gak apa-apa Karena sering Anda itu Berkomunikasi dengan saya Yang pengen menjadi youtuber Untuk power tool Mulailah Mulailah dengan apa yang Anda miliki Saya dulu mau mulai dengan Hanya handphone Xiaomi Seharga dua juta Itu aja mungkin Ada sampai seratus video Baru saya ada duit sedikit Saya beli Samsung yang empat jutaan Ya sampai dengan video Di lima ratusan video Kalau sekarang udah Mau tujuh ratusan video Alhamdulillah Saya masih diberikan kesehatan Dan channel ini juga masih Mau Anda tonton Itu sebuah anugerah buat saya Kembali lagi ke molar Jadi ngelantur Mohon maaf guys ya Saya terus berkonsultasi juga Dengan pihak yang menjual Yang tersantum di link pembelian Mas Produk molar ini benar Banyak masalah Karena saya banyak masukan Dari para subscriber Iya bang Iya mas Memang beberapa Waktu yang dua bulan Tiga bulan lalu Banyak komplain Dari yang beli Katanya tenaganya kurang Bla 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 Tapi saya dengar Ini kan disini Anda bisa lihat ya Ada tulisan new Molar alhamdulillah Mendengarkan keluhan-keluhan Dari kita semua Bahwa untuk molar yang sekarang Impact driver 12 volt ini Sudah diperbaiki lagi Sebenarnya Anda juga banyak Memberi Ide Ide atau solusi Kepada saya juga Anda pintar-pintar Banyak yang pintar-pintar Anda itu Setiap harinya itu Anda itu Suka Suka kirim tips Dan trik Power tool Bukan saya Tapi malah sekarang kebalik Anda sekarang yang kirim ke saya Luar biasa Salut Itulah feedback Yang saya harapkan Biasanya lewat Lewat WA Nomor WA Saya selalu tercantum Di semua video saya Dari awal dulu Sampai dengan hari ini Nomornya juga tidak berubah Saya suka feedback yang semacam itu Karena itu juga Saya forward Banyak yang saya forward Ke brand-brand Yang bersangkutan Sekali lagi Disitulah fungsinya Saya sebagai Youtuber Ataupun Reviewer Saya tidak mau Lempar batu Sembunyi tangan Yang penting Sudah saya review Bodo amat Kalian mau bingung Kalian alatnya mau rusak Mau apa Saya bodo amat Tutup kuping Tutup mata Saya tidak mau begitu Sebisa yang saya bisa Saya akan lakukan Untuk impact driver ini Saya lihat di marketplace Di toko di Semarang Itu juga harganya Masih mirip-mirip Sama yang dulu Di Rp. 295.000 atau Rp. 300.000 Dan di video ini Nanti kita akan juga Langsung mengujinya Kira-kira feelnya Untuk yang tipe terbaru ini Apakah masih sama Dengan yang di gen pertama Saya akan uji lagi Untuk impact driver 12V Produk molar terbaru ini Kemudian ini Tipenya CIDR 12150U U-nya ini unit only Kemudian nanti Setelah kita uji Kita akan bongkar Kita akan lihat Seperti apa sih Isi di dalamnya Apakah masih sama Seperti yang dulu Apakah molar ini Memberi tambahan Ring atau apa Nanti kita akan Lihat Kita akan Kupas tuntas Di video ini Untuk unitnya Seperti ini Impact driver 12V Tipenya CIDR 12150U Masih sama Seperti yang gen pertama dulu Kita langsung buka Berisi kartu garansi Dan buku petunjuk Masih sama Dan unitnya seperti ini Ini sama Dengan yang dulu Bedanya adalah Ada stiker New Kita pasang baterai Saya menggunakan Baterai molar 2Ah Compact banget guys Ini yang saya suka RPM maksimal Di 2500RPM Oh ya guys Kita akan langsung Untuk menguji Performa dari Impact driver Produk molar ini Ini memang sebenarnya Idealnya ya Untuk multiplex Multiplex Kayu-kayu yang lunak Seperti jati Belanda Ini ada Skrup ya Ada 6 biji Dengan panjang 8 cm Kayu jati Belanda Tanpa Pengeboran Impact berjalan Dengan sempurna Tidak ada masalah Tidak terjadi Slip Sama sekali Ya Rapi Kita terus Hajar Untuk skrup Berikutnya Nil Saya pakai Earmuff dulu guys Ya Grisik banget Untuk skrup Berikutnya Tidak slip Ini kalau slip Artinya Slip pada Kembangnya ini ya Ini pasti jatuh Tapi ini bisa berdiri Begini Artinya Impactnya berjalan Sempurna Penyakrupannya Sempurna Tidak jatuh Ya Kurang masuk Saya tidak usah lagi Menguji ke Media multiplex Karena Karena Sempurna Sempurna Tidak ada masalah Ya impact driver 12V Seperti ini Jadi menurut saya Feelnya masih sama Dengan Gen pertama Yang pernah saya review Sebelumnya Sekarang kita akan Supaya lepas Saya pikir Saya tidak usah lagi Menguji untuk Media multiplex Sudah pasti bisa Jadi totalnya ini Ada 6 skrup Sekarang kita akan Ya ini skrup yang Lumayan besar guys Seperti ini Panjangnya Di 8 cm Malah pada saat Saya pengujian Yang gen 1 itu Bukan skrup Yang begini Itu panjang 6 cm Mantap Dan kita akan Coba Bongkar ya Kita akan Lihat Seperti apa Gearbox Yang digunakan Di molar CIDR 12150U ini Kira-kira Ada penyempurnaan Apa Sehingga ini Kok gak ada masalah Sebenarnya ini Masih sama Dengan Impact driver Sebelumnya Kemudian Untuk Suhunya ya Motor Di 55 Gearbox Di 48 Wajar Digeber 6 skrup 8 cm Dan salah satu Keunggulan Dari impact driver Yang berhasil Seperti ini Ini paling Dinamonya RS55 Dibandingkan Yang brushless Ini Menurut saya Lebih gak Cengeng Sebenarnya Misalnya kita Jatuh Jatuh Aman Kita coba Ke lantai Saya gak khawatir Akan ada Perubahan Pada kinerjanya Masih berjalan Masih normal Kalau kita Lihat ya Brushless Motor Untuk yang Kelas entry level Itu menurut saya Itu rawan Kalau udah jatuh Itu biasanya Posisi antara Rotor dan Stator itu Akan berubah Biasanya Nanti Suaranya kasar Karena jadi bergesekan Atau gak muter Sama sekali Dipencet Sama Kita lepas dulu Dipencet trigger nya Kalau brushless motor Yang generic Terus jatuh Sering jatuh Itu paling Jadi menurut saya Impact driver Yang brush Brasit Kayak gini Menurut saya Bundle Coba lagi Jatuhin ke lantai Berapa kali Dua kali Aman Tiga kali Aman Aman ya Tidak berubah Antara rotor Dan stator Sekarang kita Akan coba Buka Ya saya Mendemokan jatuh Ya namanya Kita di lapangan Kadang-kadang Tools nya Jatuh Bang Tanggung bang Jatuhnya dari Ketinggian 3 meter Bang Kayak kita Jatuh dari Pelafon Nah itu Menyiksa Power tool Saya gak mau Ya misalnya Kita lagi kerja Di meja Terus jatuh Kita gak usah khawatir Sayangnya Untuk Impact 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 Kelas Generic Entry level Yang murah-murah Itu kebanyakan Brushless Motor Padahal Kalau kita Lihat Merk-merk Premium Rasa Setahun Yang lalu Itu masih Ada Misalnya Di World DCF 880 Itu masih Berhasil Kemudian Makita Juga Banyak Tipe Impact Rain Yang Berhasil Boss Juga Dulu Banyak Yang Berhasil Tapi Sekarang Memang Sudah Kebanyakan Brushless Motor Semua Kalau Kalau Gak Salah Molar Itu Untuk Hammer Drill Belum Mengeluarkan Yang Brushless Tapi Bukan Saya Membela Molar Bukan Saya Lebih Setuju Molar Seperti Itu Gak Ribet Kalau Udah Brushless Motor Kelas Generic Hammer Drill Impact Drill Aduh Itu Tadi Guys Ya Gambling Lebih Untung Untungan Yang Awet Yang Rusak Banyak Tapi Paling Tidak Kalau Penggunaan Dinamo Brasid Seperti Ini Menurut Saya Itu Lebih Bandel Kalaupun Dinamonya Sudah Pemakaian Setahun Dua Tahun Kan Biasanya Karbon Brasnya Mulai Abis Tuh Mulai Berasep Bau Gosong Udah Ganti 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 Kemudian Tinggal Cari Di Online Banyak RS55 Ini Seperti Ini Motor Yang Digunakan Adalah Mudah Kemudian Kelihatan RS5550 Ini Online Banyak Banyak Kalaupun Misalnya Rusak Motor Ganti Motor Segeluntung Kalau Misalnya Rusak Trigger Ini Yang Namanya Trigger Ganti Banyak Trigger Murah 50 Anda Yakin Bisa Pasang Sendiri Yakin Saya Tapi Kalau Anda Telatkan Lagi Ini Bisa Diganti Karbon Bras Sisi Belak Bisa Tapi Kalau Nggak Mau Pusing Pengen Cepet Beli Segeluntung Gini Paling 100 Ribu Hanya Seperti Ini Rangkaian Yang Sangat Sederhana Ini Saya Pernah Bongkar TD 110 Makita Ya Begini Itu Bandel Itu Makita TD 110 Itu Dipakainya Juga Enak Ini Gearbox Kita Akan Bongkar Ini Kalau Brushless Saya Nggak Berani Banting Banting Kayak Tadi Guys Yakin Saya Nggak Berani Macet Bisa Dinamu Nah Ini Dia Jadi Molar Ini Menambah Ring Dua Biji Seperti Ini Bagian Depan Nggak Ada Masalah Ini Hammer Pernya Kemudian Niple Trigir Ada Dua Sama Kayak Makita Ini Dua Setelah Saya Makita Juga Dua Pakainya Bukan Tiga Kayaknya Mengadopsi Dari Sana Jadi Ini Untuk Produk Yang Sekarang Ini Impact Driver Molar 12V Menambahkan Ring Sehingga Ini Jadi Nggak Bermasalah Untuk Bagian Sisi Belakang Sama Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Anda Misalnya Impact Driver Sudah Terlanjur Beli Yang Kemarin Bermasalah Anda Tambahkan Ring Seperti Ini Kemudian Ketebalan Ring Nya Nggak Harus Dua Nggak Harus Dua Cuman Ketebalan Totalnya Di Satu Setengah Mili Untuk Dua Ring Ini Satu Setengah Mili Jadi Anda Cari Ring Aja Kira Kira Yang Ketebalan Totalnya Di Satu Setengah Mili Boleh Satu Boleh Dua Sama Aja Yang Satu Setengah Mili Oke Jadi Memang Produk Ini Tidak Hanya Asal Ditempel Sticker New Memang Impact Driver Ini Sudah Disempurnakan Kemudian Ini Saya Lampirkan Video Pengujian Impact Driver Molar Gen Pertama Yang Dulu Saya Pernah Review Tentu Tentu akan Beda Hasilnya Kalau Kita Menggunakan Impact Driver Yang 20 Volt Ini Lebih Lama Pastinya Karena Impact Driver 12 Volt Ini Dikhususkan Untuk Kayu Lunak Maupun Multiplex Blockboard MDF Dan Lain Lain Kalau Anda Menginginkan Impact Driver Yang Yang Bertenaga Lebih Besar Bisa Gunakan Molar Yang Molar Yang 20 Volt Ini Molar 20 Volt Baterainya LXT Ini Kita Coba Skrup Yang Sama Tadi Dua Sudah Kita Lakukan Dengan Molar Yang 12 Volt Dan Kita Akan Coba Impact Driver Molar 20 Volt Saya Menggunakan Kecepatan Maksimal Di Speed 2 Speed 2 Speed Maksimal Saking Kuatnya Malah Impact Bekerja Pada Saat Si Scrub Ini Menjelang Masuk Jadi Secara Torsi Dan RPM Untuk Ini Juga Lebih Tinggi Seperti Itu Kecepatannya Kemudian Saya Coba Lagi Ini Menggunakan Impact Driver Yang 12 Volt Saya Nggak Perlu Untuk Mencoba Di Kayu Keras Karena Ini Adalah Review Untuk Impact Driver 12 Volt Kalau Mau Kayu Keras Gunakan Yang 20 Volt Karena Menurut Saya Dengan 12 Volt Ini Pada Kayu Jati Belanda Menurut Saya Sudah Sudah Maksimalnya Kita Nggak Usah Coba Yang Pasti Penggunaan Pada Multiplat Dan Penggunaan Pada Kayu Jati Belanda Alat Ini Impact Driver 12 Volt Ini Sangat Mumpuni Dan Nyaman Dalam Penggunaan Ini Adalah Hasilnya Oke Guys Tadi Kita Sudah Saksikan Pengujian Dan Bongkar Dari Molar Impact Driver Yang Terbaru Ini Ada Tambahannya Stiker New Jadi Sudah Diperbaiki Lagi Disempurnakan Lagi Feel Menurut Saya Ini Sebuah Impact Driver Dengan Tenaga Torsi Yang Masih Sama Dengan Pendahulunya Yang Gen 1 Yang Pernah Saya Review Jadi Feelnya Masih Sama Dengan Yang Gen Pertama Yang Saya Suka Dari Impact Driver Ini Bukan Apa Apa Adalah Bobot Yang Ringan Yang Pertama Keunggulan Dari Molar Impact Driver Ini Kemudian Dengan Harga Yang Sangat Terjangkau Di 300an Ribu Akhirnya Makenya Low RPM Sangat Rendah Jadi Untuk Khususnya Para Pemula Yang Akan Menyekrup Di Media Media Yang Biasanya Keras Itu Untuk Awal Awal Itu Kalau Trigger Nggak Smooth Itu Biasanya Akan Susah Dalam Menyekrup Tetapi Molar Ini Dari Dulu Yang Di Gen Pertama Hingga Yang Sekarang Ternyata Masih Mempertahankan Low RPM Yang Rendah Ini Yang Saya Suka Sehingga Mudah Untuk Pengoperasian Kemudian Untuk Bentuknya Juga Slim Sehingga Gampang Sekali Untuk Menjangkau Di Posisi Posisi Angle Yang Sulit Sayangnya Itu Tadi Saya Tidak Mempunyai Impact Driver Yang Bermasalah Yang Mungkin Itu Di Gen 2 Atau Gen 3 Atau Kedatangan Kedua Dan Ketiga Karena Itu Gaib Berkali Kali Lebih Dari Satu Kali Untuk Gaib Nah Itu Saya Gak Punya Jadi Saya Belum Pernah Merasakan Seperti Apa Sebenarnya Masalah Pada Molar Impact Driver 12V Tapi Yang Pasti Unit Yang Saya Terima Ini Sudah Gak Ada Masalah Molar Sudah Memperbaiki Menyempurnakan Molar Impact Driver Good Job Molar Sekian Video Review Dan Pengujian Impact Driver CIDR 12150U Semoga Bermanfaat Saya Omai Abang 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 Anjanang